assalamualaikum sahabat kuliner nusantara kali ini saya akan membuat udang goreng tepung crispy untuk bahan-bahannya adalah 1 oz udang ini saya pakai udang laut sekitar 12 ekor udang untuk bumbu marinasinya satu siung bawang putih seperempat sendok teh lada seperempat sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh garam untuk bahan tepung basahnya satu sendok makan tepung bumbu atau tepung kentaki serbaguna 1 sendok makan tepung terigu dan 100 ml air dingin untuk bahan tepung keringnya 3 sendok makan tepung bumbu serbaguna atau tepung kentaki dan 1 sendok makan tepung terigu dan juga secukupnya tepung panir atau tepung roti sebelum kita akan mulai membuatnya jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan update resep terbaru dari kami dan juga jangan lupa untuk like komen dan share video kami yang pertama kita akan marinasi dulu udangnya sebelumnya udangnya sudah dibersihkan dan dikupas kulitnya dan diberi perasan air jeruk supaya tidak amis kemudian ini kita diamkan terlebih dahulu selama kurang lebih 5 hingga 10 menit kemudian kita akan membuat adonan tepung basah yaitu 1 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok makan tepung bumbu atau tepung yang kentaki dengan 100 ml air dingin sampai semuanya larut seperti ini dan kita sisihkan terlebih dahulu dan kita akan campur adonan tepung kering ini 3 sendok makan tepung bumbu tepung bumbu serbaguna atau mau yang khusus kentaki dan 1 sendok makan tepung terigu untuk tepung bumbunya 3 sendok makan ya ini kita campurkan nah jelaskan mulai untuk melumurinya kita siapkan wadah kita ambil satu ini pertama kita masukkan ke ke adonan tepung kering terlebih dahulu kemudian kita masukkan ke adonan tepung basah tepung kering kembali kemudian tepung basah terakhir kita masukkan ke tepung roti seperti ini kita sisihkan lakukan hingga udang habis dan ini siap kita goreng kita panaskan minyak terlebih dahulu jika minyak sudah cukup panas kita akan mulai untuk menggorengnya ini dengan api sedang aja supaya tidak cepat gosong kita goreng hingga berwarna coklat keemasan jika sudah berwarna coklat keemasan dan sudah dibalik bisa kita angkat dan tiriskan setelah ditiriskan dan ini siap untuk kita sajikan dan kita nikmati Oke ini dia udang goreng tepung kering tepung crispy selamat mencoba ya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum kita coba hasilnya ya hasilnya crispy seperti ini dalamnya udangnya tetap ada lembutnya ya